Dalam beberapa survei, Paslon 02 ini selalu lebih unggul nih kalau dibandingkan dengan dua kompetitornya. Nah hal ini justru gak terlepas nih dari kerja-kerja tim kampanye nasional atau TKN. Bagaimana nih TKN memoles Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka? Selamat datang di Podcast Antara. Nah sebetulnya gimana sih cara dari tim kampanye nasional alias TKN dalam memoles pasangan Prabowo Gibran? Kita akan tanya langsung kepada jurubicara TKN Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Apa kabarnya nih? Baik terima kasih. Oke, kalau kita bicara soal tim kampanye nasional, cara-cara kampanye dari Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Kita bicara Pak Prabowo dulu deh ya. Pak Prabowo itu dikenal sebagai karakter yang tegas gitu. Selama ini juga cerdas kemudian juga gagah gitu ya. Karena beliau adalah bagian dari militer juga kemudian menjabat sebagai menteri pertahanan gitu. Tapi ketika kampanye Pilpres tiba-tiba yang jadi andalan adalah Pak Prabowo sebagai sosok yang gemoy gitu ya. Terus juga gimmick andalannya mungkin ya di setiap kampanye di akar rumput begitu adalah joget gemoynya Pak Prabowo gitu. Gimana sih sebetulnya cara dari TKN meyakinkan Pak Prabowo sendiri gitu untuk Pak kita joget gemoy ya Pak? Jadi awalnya itu, ini mungkin saya agak koreksi dikit ya. Kalau memoles itu kan seolah-olah kita mengubah sosok dari seorang Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi sesuatu yang itu bukan mereka. Sedangkan itu tidak dilakukan sama sekali. Jadi waktu kata gemoy itu muncul pun itu bukan dari TKN. Karena itu kan munculnya jauh setelah Pak Prabowo menyatakan akan maju sebagai capres. Artinya itu bukan secara strategi dilakukan dari awal. Yang kedua itu kita angkat dan kita adopsi pas sebelum deklarasi bersama dengan Mas Gibran. Karena munculnya itu sekitar 1-2 bulan menjelang deklarasi itu atau pendaftaran ke KPU. Dan karena ada kata-kata gemoy yang bermunculan dan itu dimunculkan oleh gen Z dan gen Y milenial yang akhirnya secara organik, apa ya, take off gitu loh. Dan kita lihat itu sebagai sesuatu yang positif. Yang sebelumnya tidak terlihat dari sosok seorang Prabowo Subianto. Padahal untuk kita yang dekat dengan beliau, ya dia apa adanya. Dan beliau istilahnya lebih, mungkin karena kembali lagi ya ini yang saya sudah sering sampaikan berulang kali. Bahwa beliau itu karena lebih relax, nothing to lose. Gak ada satupun beban bagi beliau untuk harus dipilih itu tidak. Beliau itu kalau kepilih ya alhamdulillah, kalau gak dipilih ya sudah gitu loh. Jadi justru dengan sikap nothing to lose itu yang akhirnya muncullah kepribadian beliau yang sebenarnya. Yang dimana kalau lagi relax. Nah kalau lagi relax itu yang artinya apa ya, suka kalau gembira ya kan, kalau relax kan lebih gembira gitu ya, kalau gembira ya bisa muncullah goyang-goyang. Yang mungkin dianggapnya ya, mohon maaf ya ini sebagai bagian dari keluarga, kita tuh bisa ngeliat dia tuh sebenarnya emang ya gak begitu bisa joget sebenarnya. Makanya adalah goyang gemoy. Karena goyang ini khas banget ke beliau gitu loh. Itu joget yang yaudah hanya beliau yang bisa membuat itu. Dan akhirnya setelah itu kita lihat karena antusiasme dari masyarakat sebegitu besarnya untuk gemoy ini. Dan mudahnya untuk Gen Z dan Gen Y mengadopsi itu. Sehingga ya akhirnya kita angkat itu yang awalnya Pak Prabowo juga sampai nanya, apa sih ini gemoy gitu loh. Karena beliau, namanya juga bukan Gen Z dan Gen Y. Ya itu kan bukan kosa kata Indonesia yang pakem gitu loh, yang resmi gitu kan. Gak ada di KPBI gitu loh, baru sekarang mungkin mulai muncul gitu kan. Jadi beliau buat beliau yang generasi yaudah senior gitu ya, mungkin apa sih ini gemoy gitu. Nah jadi itu memang perlu waktu untuk kita mengkonvince beliau bahwa itu hal yang positif. Justru dengan gemoy ini mendekatkan beliau dengan terutama masyarakat anak-anak muda. Oke, berarti itu kan nyambung banget ke cara menggayat suara-suara dari pemilih muda. Tapi sebelum ke situ ya, mumpung ngobrolnya dengan seorang Rahayu Saraswati yang merupakan anggota DPR 2014-2019 betul di komisi 8 ya Mbak ya. Komisi yang menangani soal agama, kemudian sosial dan isu perempuan gitu ya. Mbak Sara juga seorang aktivis yang memang sangat vokal juga ya di isu perempuan. Nah terkait soal isu perempuan ini. Sebetulnya dari Prabowo Gibran, apa yang ditawarkan gitu untuk isu-isu perempuan ini? Apa sih yang bisa kita dapat? Sebagai aktivis perempuan, saya tuh paling gak suka kalau dibuat bahwa isu perempuan itu hanya isu-isu yang seolah-olah melekat kepada perempuan. Karena isu perempuan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Artinya apa? Kita sebagai aktivis perempuan kan ingin perempuan supaya berdaya dalam ekonomi. Berdaya dalam keterwakilan di legislasi maupun juga di eksekutif. Kita bicara keterwakilan perempuan itu di semua lini. Yang artinya apa? Kita bicara juga misalnya ekonomi. Semua yang kita tampilkan di dalam visi misi program itu gak ada satupun yang hanya untuk laki-laki. Itu semua juga untuk perempuan. Jadi bicara tentang lapangan pekerjaan itu juga bicara untuk perempuan. Bicara makan siang gratis bergizi untuk anak-anak sekolah. Itu juga untuk memikirkan bagaimana kita sebagai ibu memikirkan anak-anak kita. Memikirkan masa depan bangsa. Karena kita pasti yang memikirkan ini anak kita bisa makan atau enggak. Bekal mereka itu cukup atau tidak. Mereka bisa menjadi orang jadi atau enggak. Itu juga bagian dari perempuan. Kita bicara tentang hilirisasi. Kemarin Mas Gibran di dalam debat juga mengangkat soal hilirisasi digital dan juga terutama untuk ekonomi hijau. Yang dimana itu akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan untuk perempuan dan generasi muda. Jadi kita ini harus memastikan bahwa apapun yang dilakukan Itu adalah sesuatu yang mencakup untuk semua gender. Kita enggak bicara hanya laki-laki gitu ya. Jadi isu perempuan itu jangan kita kecilkan kepada hanya isu misalnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini karena waktu saya di DPR itu salah satu hal yang kita alami. Waktu kita memperjuangkan RUU waktu itu masih penghapusan kekerasan seksual yang akhirnya menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Karena di benak orang bahwa kekerasan seksual hanya dialami oleh perempuan. Sedangkan itu bukan. Itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Dan juga anak-anak. Jadi kita harus berhenti untuk membuat seolah-olah isu perempuan itu hanya menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh perempuan. Ini kenapa di dalam visi-misi program Prabowo Gibran itu gak ada yang istilahnya oh hanya spesifik untuk perempuan tidak. Semua yang kita bicarakan itu untuk masyarakat Indonesia yang artinya untuk laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Artinya memang sudah mencakup semua di situ ya. Jadi perempuan-perempuan juga... Karena bisa dilihat di astacita kita itu kan itu betul-betul menyeluruh ya. Kita bicara tentang visi besar ya kan. Kalau visi besarnya kan kita memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Terlepas dari gender. Gak perlu dibicarakan. Semua. Kita bicara semua. Kita bicara semua anak-anak kita bisa gak ada satupun yang kelaparan. Kita bicara tentang bagaimana semua yang kita lakukan harus dengan kesadaran bahwa jika kita melakukan sesuatu yang merugikan dan merusak lingkungan hidup itu akan merugikan kita juga. Jadi narasinya ini kita harus yakinkan kepada semua bahwa semua program itu harus mencakup semua isu. Oke. Kalau kita bicara lagi soal kampanye-nya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Kita bicara ke debat deh. Itu kan gak jauh-jauh ya dari debat KPU kemarin gitu. Debat cawapres, debat cawapres. Ini di dua kali debat. Debat ketiga dan keempat ke catatan saya. Soal kepemilikan lahan. Ini selalu jadi bahasan yang hangat gitu. Bahkan pasca debat pun itu masih dibicarakan. Entah itu oleh warganet gitu ya. Oleh netizen, oleh masyarakat. Maupun mungkin Pak Prabowo juga. Ini selalu bawa ke kampanye-kampanye di daerah misalnya. Di grassroots. Soal kepemilikan lahan yang disebut di awal 340 ribu ternyata keliru gitu. Dikoreksilah sama Bapak 500 ribu hektare gitu ya. Ini sebenarnya apa sih yang mau diluruskan sama Pak Prabowo terkait kepemilikan lahan tersebut sebetulnya? Beliau sudah luruskan berkali-kali. Jadi ini yang seringkali diangkat oleh rival yang lucu. Karena mereka menyatakan bahwa ini selalu menyerang. Kalau didebat. Ya kalau misalkan itu gak menyerang apalagi. Apalagi itu menyerangnya bukan profesional. Itu menyerang pribadi. Karena yang ingin diangkat adalah tanah di mana beliau punya hak yang diberikan oleh negara untuk mengelola. Itu sama dengan perusahaan punya hak untuk mengelolaan. Beliau juga diberikan IUP HHK. Jadi untuk mengelola hasil kehutanan diberikan oleh negara. Dan beliau sudah menyatakan kalau negara-negara kapanpun. Karena itu milik negara. Bukan milik dia pribadi. Kapanpun negara ingin untuk mengambil kembali. Mengambil alih. Mendevelop kembali. Beliau sangat terbuka. Oke. Jadi itu ya yang ingin di. Makanya itu selalu masih digaungkan. Gak ingin. Buat kita itu bukan persoalan. Oke. Hanya selalu diangkat oleh pihak lain. Oke. Nah untuk menjelang 14 Februari nanti gitu ya Mbak Sara. TKN, Pak Prabowo, Mas Gibran. Sering banget menyerukan. Pemilu satu putaran aja lah gitu. Untuk 0-2. Untuk kemenangan 0-2 begitu ya. Enggak, justru tiap kali kita didebat. Yang paling sering pendukungnya meneriakan satu putaran. Itu kebulahin loh Mbak. Tapi. Tiriakan kami bukan itu. Tiriakan kami itu oke gas, oke gas. Ada pasti yang meneriakan untuk satu putaran. Ya kenapa tidak? Semua kubu gak ada satupun yang tidak meneriakan satu putaran. Itu menyemangati pendukung kita. Tapi optimistis berarti satu putaran? Optimis dalam arti dari segi logika hitungan Mbak. Kalau saya sebutnya kayak gini. Satu, pendukung kita di parlemen. Di parlemen aja. Belum masuk ke dalam pendukung partai non-parlemen. Parlemen kita 46 persen. Di parlemen saja. Ditambah dengan partai-partai non-parlemen. Yang kita, pendukung kita totalnya 8 partai. Oke. Ya kan? Ditambah lagi dengan persoalan bahwa new voters, pemilih baru, pemilih pemula. Dari survei ke survei mereka menyatakan pendukung 02. Jadi, ini yang kenapa secara hitung-hitungan optimis. Bukan hanya sekedar hura-hura aja. Oke, oke. Tapi dari segi hitungan masuk akal. Kalau misalkan secara suara real parlemen 46 persen, tinggal dicari 5 persen. Bisa dapat 51 persen. Itu udah satu putaran. Sehingga kita, kalau menurut saya, paling realistis adalah kalau dari 02 meneriakan sekali putaran. Tetapi apakah itu bisa terjadi? Sangat tergantung dari seberapa kita sebagai TKN dan sebagai kader relawan sepatisan terus bergerak di bawah tidak jumawa dan tidak lengah. Karena dengan mereka mengetahui kita dari survei ke survei selalu di atas 45 persen biasanya. Paling rendah itu 43 persen. Oke. Mereka pasti untuk mereka bisa sekali putaran. Mereka yang harus kerja kerasnya lebih. Jadi di beberapa platform saya muncul sekarang, sejak debat ketiga, itu 01 dan 03 selalu menyuarakan sekarang dua putaran. Sejak debat ketiga. Kalau ditinggal dicari. Ada rekam jejak digital. Kalau dari 02 bicaranya based on data begitu ya. Oke. Kalau bicara satu putaran, tadi juga sempat disinggung juga soal new voters. Kita ada new voters, ada ya mungkin para pemilih muda gitu ya. Ada juga swing voters gitu. Untuk mereka dari Prabowo Gibran ini sebetulnya apa saja sih yang ditawarkan gitu. Selain, mungkin kan keberlanjutan. Keberlanjutan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya gitu. Salah satunya itu. Karena terutama untuk kita yang paham ekonomi, salah satu hal yang sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi adalah keberlanjutan dan stabilitas dari kebijakan. Karena kita bicara investasi, semua in the business sector pasti paham banyak investasi kita yang tertahan karena pemilu. Oke. Itu juga kenapa banyak yang menyuarakan satu putaran itu karena in the business sector lebih lama pemilu, lebih tertahan investasinya. Ini udah dari tahun lalu banyak investasi yang harusnya masuk ke Indonesia tertahan karena tidak tahu siapa yang akan jadi. Jadi, kalau misalkan yang bicara berlanjut, melanjutkan apa yang selama ini ada, it gives them sense of security. Mereka jadi lebih nyaman dan, oh oke, kita udah tahu nih yang akan dilanjutkan seperti apa. Jadi, kita bisa melanjutkan investasi di bidang itu. Tapi, kalau misalkan yang jadi adalah yang tidak melanjutkan, it will create instability. Jadi, itu hal yang sangat wajar. Jadi, untuk banyak swing voters terutama untuk kalangan menengah ke atas. Oke. Di sektor bisnis, ini salah satu hal yang pasti akan dilihat. Seberapa besar ripple dan perubahan yang akan terjadi dari hasil pemilu ini. Itu salah satunya. Tapi, kalau misalkan untuk swing voters yang lainnya, itu biasanya sangat tergantung dengan X Factor. Bisa itu tokoh masyarakat, gak ada kaitannya dengan visi-misi program. Atau yang mereka kebetulan lebih dekatnya, merasa dekatnya dengan siapa. Itu emosional, bukan rasional. Kalau rasional, kita bicara biasanya memang bicara tentang mereka yang melihat dari segi program. Dan program itu biasanya dilihat dari mana yang memang relevan untuk mereka. Kalau bagi mereka, mereka menganggap misalnya untuk pelestarian satwa liar, oh gak ada kegubungan sama kita. Ya mungkin buat mereka itu gak penting. Merasa itu gak efek. Cari lagi. Hah makan siang? Enggak, ngaruh tuh buat kita. Kalau kita selesai selalu menyatakan. Bersyukur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa memberi makan buat anak-anaknya. Tetapi 50% lebih di bangsa Indonesia saat ini, ini akan sangat mempengaruhi. Bahkan di negara-negara di mana program ini udah jalan. 76 negara program ini udah jalan. Itu sangat dampak secara data tuh luar biasa empiris. Dari segi ekonomi maupun juga hanya dari segi kehadiran muridnya untuk bisa hadir disitu. Kenapa? Karena bagi mereka banyak yang gak bisa, cannot afford untuk beli makan siang. Mereka akhirnya milih daripada malu, daripada gak bisa makan, yaudah. Gak usah sekolah. Jadi untuk angka putus sekolah itu turunnya secara data ada. Jadi ini yang sangat tergantung dari masyarakat sendiri. Mereka rezaun dan mereka punya wawasan yang luas atau hanya akan mengambil programnya itu yang sesuai dengan, yang cocok dengan mereka. Itu tergantung. Oke. Mungkin kalau kita terkait sama pemilih muda begitu ya. Dari TKN sendiri melihatnya pemilih muda, pemilih pemula gitu. Seperti apa sih? Apa yang bisa di, apa yang cara yang bisa dilakukan untuk menggait mereka? Udah pasti yang pertama lapangan pekerjaan. Kita selalu mengangkat soal lapangan pekerjaan. Dari semua yang kita lakukan. Dari semua yang kita sampaikan. Makan siang gratis. Itu lapangan pekerjaan. Itu bukan untuk proyek untuk UMKM yang maksudnya bukan UMKM kecil tapi UMKM besar. Enggak. Ini bukan untuk proyek catering yang udah jadi gede. Enggak. Ini untuk pemberdayaan masyarakat UMKM. Jadi misalnya ada yang dia nanam sayur. Itu kan bisa dijual ke sekolah terdekat. Bahkan di India, it's decentralized kitchen. Jadi dapur-dapurnya ada di sekolah. Yang masak itu emak-emak yang ada di situ. Ibu-ibu PKK bisa bekerja. Masak di sekolah. Jadi bicara lapangan pekerjaan. Hilirisasi. Pendirian pabrik-pabrik yang untuk masyarakat Indonesia. Banyak yang bilang itu nanti untuk tenaga kerja asing. Tolong dicek data. Bicara by data. Sekarang pun itu kira-kira tenaga kerja asing misalnya di ada satu taman industri itu Morowali. Oke. Itu hanya 11 persen tenaga kerja asingnya. Sisanya adalah masyarakat Indonesia. PSN yang di Papua ya itu bahkan meng-hire, merekrut 70 persen itu dari suku-suku lokal. Masyarakat ada. Jadi kita bicara selalu lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda ini juga selain dari itu digitalisasi. Dan itu lapangan pekerjaan. STEM, pendidikannya. Karena gak mungkin lu bisa dapet kerjanya tanpa lu punya pendidikannya. Gitu kan. Jadi semuanya itu nyambung di situ. Jadi kita selalu bicara lapangan pekerjaan. Kredit modal usaha itu juga lapangan pekerjaan. Bagaimana kita mau mendorong di industri ekonomi kreatif. Itu bicara lapangan pekerjaan. Always. Karena saya keliling. Bicara dengan anak-anak muda pasti bicara lapangan pekerjaan. Bicara tentang lingkungan hidup. Kita yang jelas-jelas selalu paling kenceng bicara tentang biofuel. Electric vehicle kita bicara hanya untuk transportasi umum. Tinggal dicek di dalam visi-misi program kita. Transportasi umum bukan untuk transportasi yang lainnya. Yang lainnya kita push 100% biofuel karena kita bisa menjadi negara adidaya. Super power untuk ekonomi hijau. Biofuel artinya apa? Itu sambung menyambung dengan lumbung pangan. Lumbung pangan karena kembali lagi banyak yang attacking tentang food estate gitu ya. Mereka gak tahu aja leading sektornya bukan kementerian pertahanan. Leading sektornya kementerian pertanian. Kenapa Pak Prabowo selama ini diam? Karena dia orang yang tidak pernah mau untuk menyalahkan pihak lain. Throwing other people under the bus. Karena apa itu rekan dia. Satu kabinet gitu kan. Dia gak akan bilang itu kan salahnya mereka. Gak pernah. 98 semuanya disalahkan ke dia. Dia juga diam gak pernah satu kalipun dia mengangkat tentang siapa saja yang terlibat. Gak pernah. Ya kan? Ya sama halnya dengan ini. Kenapa? Karena food estate adalah bicara program lumbung pangan nasional. Yang selama ini dari tahun 2020 anggaran tidak ada satu rupiah pun yang turun ke kementerian pertahanan. Selama ini turunnya ke tiga sektor. Karena leading sektornya PIC-nya bukan Kemhan. Tapi kementerian pertanian. Yang munculkan izinnya adalah KLHK. Yang melakukan land clearingnya karena selama ini baru land clearing itu PUPR. Belum ada satu rupiah pun dari APBN yang turun ke Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya, kenapa selama ini hanya ditunjukkan? Tidak ditunjukkan. Tuh. Oke. Kayaknya cukup mungkin ya untuk yang serius-serius. Saya mau nanya soal satu fenomena lain nih, Mbak Sara. Yang gemoy tadi belum serius, Mbak. Yang gemoy belum serius ya? Iya, di awal kan gak serius. Tapi bagian yang lainnya serius. Ini hal yang gak seberapa serius tadi mungkin ya. Kayaknya kan kalau bicara food estate, waduh agak ngeri gitu ya. Kalau kita bicara soal... Enggak ngeri kalau kita udah tahu faktanya, Mbak. Kalau bicara soal tadi, kembali lagi ke pemilih muda. Ini kan dunia digital juga gak terlepas ya dari platform untuk kampanye gitu ya. Setelah debat ketiga kalau gak salah, ketika itu banyak sekali anak-anak muda di TikTok, fenomenanya adalah nangis bareng, nangis masal. Karena mereka bilang kasihan liat Pak Prabowo. Oh, yang fenomena debat ketiga. Betul. Yang ada reaksi yang sangat kuat. Betul. Itu anak-anak muda, semua kompak gitu ya. Tapi ada yang bilang bahwa ini organik gak sih? Ini dimengerahkan ke situ gak sih sebetulnya? Dari TKN sendiri. Menurut Mbak? Itu sebenarnya gimana sih? Enggak menurut Mbak. Saya gak bisa bicara. Gak bisa bicara ya. Boleh dong? Enggak. Karena jujur, jujur. Banyak yang ngomong seperti ini. Oke. Dengan pertanyaan seperti tadi. Yang angkat soal itu di setting atau enggak. Buat kita yang pasti ngikutin TikTok. Ataupun juga ngomong sama temen. Pasti kita tahu itu organik Mbak. Of course. Saya itu waktu, saya bahkan posting. Yang pertama saya posting di pagi setelah. Saya repost. Karena saya detect ada orang yang lagi videoin istrinya lagi nonton debat. Dan nangis. Pas lagi nonton debat. Gitu loh. Saya repost. Apakah itu bisa dibilang settingan? Pas dia lagi nonton loh. Sehingga itu jadi fenomena kan gak mungkin cuma satu orang. Pagi harinya. Saya lagi siap-siap. Hairdresser saya. Sampai bilang. Masya Allah itu gue lagi nonton. Terasa campur aduk gitu. Itu saya sebutkan gitu di TV. Pernah saya sebutkan bahwa itu dia sendiri yang menyampaikan ke saya. Dia belum nonton debat yang sebelumnya. Dia bilang baru kali itu nonton debat. Sampai teriak-teriak sendiri. Sampai ada temen saya juga DM. Dia bilang. Sar, gue tadinya gak mau ngomong. Tahu pasti lu lagi sibuk banget. Tapi swear Sar. Ya Allah. Gue gak tahan. Dan itu banyak banget. Banyak banget. Settingan itu hanya kalau misalkan. Kita lihat terus kita langsung. Oke. Nih semuanya. Lakukan ini. Gitu. Enggak. Tapi faktanya sampai saya juga. Pas sehari setelah itu saya di tag. Sama ada akun mana di TikTok. Yang dimana. Itu kelihatan banget itu malam hari. Ini the day after. Jadi siang. Tapi kelihatan itu lagi malam hari. Dia lagi videoinnya tuh. Pas habis nonton debat. Nangis-nangis karena dia pendukung sebenernya pendukung sebelah. Oke. Tapi menganggap kok jahat banget. Saya pendukung Anda. Saya pendukung Bapak. Kok Bapak rela tega seperti itu. Itu saya di tagnya bukan malam setelah. Di tagnya siang setelah. Jadi kembali lagi. Kalau misalkan dianggap tagging. Apa settingan. Silahkan. Mau milih yang lain silahkan. Pak Prabowo gak dipilih juga. Pak Prabowo bilang fine. Sorry ye. Kan dia bilang gitu. Jadi silahkan. Kalau memang. Pokoknya. Oh itu pasti settingan gak masalah. Toh juga we know the truth. Kita tahu. Realnya kayak gimana kok di lapangan. Makanya tadi saya nanya. Mbak. Taunya seperti apa. Karena saya yakin pasti banyak reaksi dari temen-temennya. Yang juga menyampaikan reaksi mereka sendiri kok. Oke. Terima kasih banyak ini. Mbak Sarah udah menyampaikan. Bocoran-bocoran gitu ya. Soal. Cara-cara kampanye dari TKN. Dan. Nanti kalau misalnya. Nanti bukan bocoran. Kalau bocor. Nggak bakal sih bocorin. Yang nggak boleh tahu. Itu semuanya udah rahasia umum. Oke. Rahasia umum. Yang dilakukan oleh TKN. Untuk kampanyenya. Paslo nomor urut dua. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nanti kalau menang. Satu putaran. Dua putaran kek gitu ya. Kalau menang berarti. Bisa tinggal kita tagih. Apa-apa saja yang ditawarkan tadi. Kemudian kita kawal bersama. Harus. Tolong-tolong harus. Oke. Sobat antara. Kita akan ketemu lagi. Dalam podcast antara berikutnya. Sampai jumpa. Yeah. Maybe I will see you. Let's see. Anne to 사실. Bye. Bye. Terima kasih.